Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut lukas, dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbulah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah Bapak kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembutambun itu, Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembutambun. Karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marilah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing pun Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, Maka Bapak menyembeli anak lembutambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Pada suster dan bapak ibu saudara-saudari, Ketika kita mendengar perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil, Rasanya kita kebaperan. Dan kita sudah mulai membayangkan, Apa yang terjadi dengan anak bungsu, Apa yang terjadi dengan anak sulung, Bagaimana sikap Bapaknya. Tapi ini adalah cerita yang mungkin juga belum tentu fakta, Tapi memang dibuat oleh Yesus menjadi sebuah inspirasi, Karena tujuan utamanya untuk membangkitkan kesadaran, Ahli Taurat dan orang-orang parisi, Yang pada waktu itu malah merasa sirik dan tidak suka, Melihat ahli Taurat dan orang berdosa itu makan bersama dengan Yesus. Cerita ini diangkat untuk menyadarkan mereka, Bahwa hidup tidaklah cukup dengan terus membenarkan diri, Menganggap diri paling suci dan paling kudus, Dengan memojokan orang lain sebagai orang yang tidak pantas dan tidak layak, Karena berdosa. Yesus memilih untuk makan bersama orang berdosa, Dan pemungut cukai, Kelompok orang yang nilai pandang rendah, Tidak suci, Berdosa, Tidak layak, Tetapi itulah pilihan Tuhan, Untuk membenarkan apa yang ditulis oleh referen Masmur, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Maka ketika kita berbicara tentang kita perlu takut kepada Tuhan, Maksudnya takut jangan sampai ketiadaan iman, Takut jangan sampai kita kehilangan Tuhan dari dalam diri dan hidup, Takut kalau bisa tidak berdosa, Tapi tidak mungkin kita tidak berdosa, Karena kita manusia yang lemah dan rapuh, Pasti jatuh ke dalam dosa, Kadang juga kita berpikir begini, Kalau manusia tidak berdosa, Pasti juga tidak ada penyalipan, Justru karena supaya proyek penyalipan itu sukses, Maka Tuhan menciptakan manusia untuk jatuh ke dalam dosa, Kan gitu, Maka tidak mungkin kita tidak berdosa, Lalu juga tidak lalu berarti bahwa mari kita rame-rame berbuat dosa, Bukan, itu akan otomatis terjadi, Karena kita bukan manusia super, Kita manusia yang lemah dan rapuh, Dan tanpa kita buat dengan tahu dan maupun, Pasti akan selalu jatuh ke dalam dosa, Tapi ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, Kita tidak perlu punya rasa takut kepada Tuhan, Justru ketika kita berdosa, Kita merasa perlu mencari Tuhan, Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, Bapak Ibu, mari kita coba merenungkan kembali definisi, Pengasih dan penyayang, Apa yang dimaksudkan dengan penyayang dan pengasih, Ketika kita menyayangi anak-anak kita, Apakah rasa sayang itu adalah ekspresi kasih, Ini juga penting, Untuk kita coba lebih jeli melihat, Bagaimana memperlakukan anak-anak, Dan bagaimana menekinisikan kasih sayang, Tentu ketika kita mengatakan sayang, Tidak selalu mengandung kasih, Orang yang lagi, Orang yang lagi, Keasikan dalam bercumbu, Atau bermesraan, Bisa saja dia menyapa sayang, Tapi apakah itu adalah ekspresi kasih, Belum tentu, Mungkin pada waktu itu saja, Tapi setelah itu tidak lagi, Tapi kalau bicara kasih sayang, Maka itu adalah rasa sayang diberikan, Karena kasih, Dan salah satu efek dari mengasih adalah, Hati disakiti dan dilukai, Karena ketika kita disakiti dan dilukai, Dan kita tetap mencintai, Itulah kasih, Mencinta sampai hati terluka, Maka kasih sayang paling penting, Justru ketika kita sedang terluka, Sedang disakiti, Sedang dipojokkan, Maka ketika kita memanjakan anak-anak, Itu bukanlah kasih sayang, Justru kasih sayang itu ketika kita mendidik anak, Membuat dia merasa tertantang, Tidak dimanjakan, Seperti yang saya katakan kemarin, Tuhan menyayangi Yesus, Bapak menyayangi Yesus, Dengan merobek-robek dirinya, Merobek-robek hatinya, Disuruh memanggul salib, Disuruh mati di salib, Lambungnya ditikam, Lalu, Itu adalah bukti, Bapak mengasihi Yesus, Juga sering saya mengatakan, Bahwa kasih sejati harus sampai hati terluka, Dan kita harus tetap menerima kenyataan bahwa, Tuhan menyayangi kita, Itu dengan membiarkan hati terluka, Tapi Tuhan memang melukai, Ia juga akan menyembuhkan, Tentu kita tahu bahwa, Ketika Yesus dibaptis di sungai Jordan, Dan ketika Yesus ditambahkan kemuliaannya di Bukit Tabor, Bapak bilang apa, Inilah putra yang kukasihi, Kepadanya lah hatiku berkenan, Bagaimana mungkin kita membenarkan, Bahwa Bapak mengasihi Yesus, Kemudian Yesus itu diacak-acak hidupnya, Dibikin menderita, Memanggul salib, Mati di salib, Apakah itu adalah bukti kasih, Ya memang kasih itu seperti itu, Harus sampai hati terluka dan dilukai, Maka kalau kita mendefinisikan, Penyayang dan pengasih, Itu lebih daripada rasa sayang biasa, Bapak Ibu kira-kira, Kalau coba mendefinisikan, Mana yang lebih menyayangi Bapak Ibu, Ketika diberikan uang, Untuk kebutuhanmu, Atau ketika, Kamu sudah dimarah dan disakiti, Tapi kemudian orang menyayangi, Kita kembali, Kira-kira di mana rasa sayang, Dan rasa kasih yang lebih, Saya rasa ketika kita mendapatkan uang, Itu tidak mengobati luka, Karena uang tidak pernah bisa mengobati luka hati, Tapi, Memaafkan dan kasih sayang, Itulah yang bisa, Mengobati luka hati, Kalau kita telah disakiti oleh seseorang, Seberapa besar pun uang yang dia berikan, Pasti tidak membuat kita sembuh, Tapi ketika kita sudah disakiti oleh seseorang, Dia datang memeluk kita, Itulah kesembuhan terbesar, Karena kita merasa diterima kembali, Itulah kasih sayang, Jadi sekali lagi, Kasih sayang beda dengan rasa sayang, Saya kemudian berpikir, Untung punya orang tua yang, Tidak menyayangi saya, Tapi mengasihi saya dengan rasa sayang yang berbeda, Seperti yang mungkin pernah saya ceritakan, Ketika saya melukai hidung adik saya, Saya dipukulin dan diobok-obok oleh bapak saya, Dengan kasih masuk di bawah kolong tempat tidur, Tapi, Itu adalah sebuah pengalaman yang membuat saya sadar, Bagaimana menghargai adik-adik, Demikian juga ketika, Bapak saya lagi pergi main caci, Kan anak sulung itu selalu ikut kemana-mana, Saya menangis di luar, Pontang panting, Begitu bapak saya keluar dari lapangan caci, Tambah lagi saya dipukul, Tapi itu membuat saya menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, Tentu bukan karena membenci, Tapi karena menyayangi, Begitulah cara mendidik anak, Bapak ibu, Jangan berpikir, Anda tidak pernah marah, Dan membombardir anak anda, Itu adalah kesuksesan sebagai orang tua, Saya rasa tidak, Harus menghajar, Tuhan menghajar Yesus, Itu yang membuat Yesus, Betul-betul merasakan kasih sayang Allah, Karena apa? Gara-gara itu, Yesus jadi hebat, Kalau Yesus itu tidak bisa menderita dan memanggul salib, Orang tidak akui dia sebagai Tuhan, Tapi justru karena ketika ia disuruh memanggul salib, Ditendang di jalan, Dipaku di salib, Mati di salib, Lalu bangkit, Itu yang membuat orang akui, Ini benar anak Allah, Jangan lupa, Al-Gojo yang menyiksa Yesus, Menemukan Yesus sebagai anak Allah, Ketika ia sedang tergantung di salib, Kenapa? Ada kekuatan Allah yang bekerja, Ketika Yesus sudah tergantung di salib, Bumi bergetar, Bergoncang, Dan Yesus menyerukan apa? Allahku ya Allahku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Kedalam tangan memperserahkan nyawa aku, Itu yang membuat Al-Gojo menemukan, Sungguh orang ini putra Allah, Jadi kita itu disayangi, Dan dikasihi Allah, Bukan dalam hal-hal yang enak, Yang dimanjakan, Bukan, Justru dalam hal-hal yang membuat kita harus menderita, Seringkali saya mengajak beberapa orang yang jadi pengurus lingkungan, Pengurus KBG, Atau Dewan Pastoral, Untuk merasa bangga, Kalau karena tugas-tugas itu, Kita diobok-obok, Dicacimaki, Divitnah, Dicelah, Seperti yang saya alami, Jangan berpikir Tuhan tidak menyayangi kita, Karena memang Tuhan, Menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara seperti itu, Ada banyak rahmat dibalik itu, Ketika kita coba menghadapi dengan kekuatan Allah, Bapak Ibu, Allah itu pengasih dan penyayang, Lagi-lagi, Definisi kasih sayang, Itu ketika, Setelah kita disakiti dan dilukai, Kita diterima kembali, Itulah arti dari ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang, Ketika seorang ayah telah dilukai seorang anak, Dengan menghabiskan harta dan kekayaan, Tapi kemudian ia kembali, Itu yang membuat dia terobati, Kekayaan lalu menjadi tidak penting, Materi menjadi lalu tidak penting, Tapi seorang anak yang hilang, Merasa bahwa ia perlu kembali kepada Bapak, Itulah hiburan terbesar, Dan untuk si bungsu, Apa obat yang terbesar, Ia diterima kembali, Sebagai seorang pribadi, Sebagai seorang anak, Oleh Bapaknya, Tidak penting dengan masa lalu, Tidak penting dengan segala apapun, Yang telah dia tunjukkan, Dan tentu, Kalau seandainya dia kembali, Dan ditolak oleh Bapaknya, Seperti sikap si sulung, Itu yang membuat dia terluka, Dan dia tidak pernah tahu, Apa artinya kasih sayang, Si bungsu, Paham betul kasih sayang Bapaknya, Ketika ia kembali, Dan diterima kembali, Itulah kasih sayang, Siapa yang mengobati luka, Luka hati yang pernah dilukai, Itulah kasih sayang, Dan itu jauh lebih kuat, Daripada materi dan uang, Bapak Ibu, Kadang-kadang kita menerjemahkan, Rasa sayang pada materi dan uang, Itu sangat-sangat picik, Sering selalu saya mengatakan, Bahwa bukan itu yang lebih penting, Untuk mengobati hati yang, Sepi, Hati yang terluka, Hati yang lagi krisis, Tapi kehadiran dan perhatian, Seperti, Kekayaan Steffi Jobs, Tidak bisa mengobati luka hati istrinya, Yang sering ditinggal sendiri, Yang kemudian membuat istrinya, Mati bunuh diri, Padahal kalau kita mau pikir-pikir, Apa sih yang kurang dari Steffi Jobs, Pencipta dan pembuat Apple, Kaya raya, Pintar, Tapi, Soal perhatian, Obat hati yang luka, Tidak bisa dibayar dengan uang dan kekayaan, Ia hanya bisa dibayar dengan, Kehadiran, Penerimaan kembali, Dan perhatian, Tuhan, Tidak pernah menolak kita, Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan selalu siap membuka hati, Untuk menerima kita kembali, Yang paling penting adalah, Kesadaran untuk kembali, Itulah yang ditunjukkan oleh si bungsu, Kesadaran untuk kembali, Ini jauh lebih penting daripada dosa, Seberapa beratnya dosa kita, Seberapa parahnya dosa kita, Bagi Tuhan tidak terlalu penting, Karena yang lebih penting adalah, Setelah kita berdosa, Kita menyadari keadaan itu, Dan kita perlu kembali lagi kepadanya, Kembali lagi kepada gereja, Doa Nabi Mika dalam bacaan pertama, Juga menjadi sebuah inspirasi dan contoh, Untuk menunjukkan kepada kita, Kita bisa menaklukkan hati Allah, Kita bisa menawarkan hati Allah, Kita bisa membuat hati Allah terbuka kembali, Untuk memeluk dan merangkul kita, Walau kita sudah jatuh ke dalam dosa, Yang penting, Jangan lupa kembali, Semoga Tuhan memberkati,